Intro Kalo boleh tau sekarang sehari berapa kambing yang dipotong? Satu bulan ya? Satu bulan ya? Satu bulan sekitar 600 Satu bulan 600, sehari 20? Hah? Rata-rata? Sehari 20an, terutama di akhir pekan ya paling banyak ya Sehari 20, 20 itu berarti berapa dus nasi? Satu... Rata-rata? Rata-rata 50 ya 50 berarti seribu Kalo satu ekor ya Berarti seribu Dapurannya seluas apa? Dapurnya sih sebenernya kecil Cuman satu lagi, waktu buat itu dapur, saya pakekan sultan Jadi walaupun kecil tapi efektif Dan efisien Jadi bisa? Untuk melayani seribu kotak per hari itu bisa? Bahkan di Sabtu minggu itu kita di atas 2 ribu ya? Per hari Sabtu hari ahad itu di atas 2 ribu? Di atas 2 ribu Per hari itu Karena kan biasanya waktunya itu kan berbarengan kan? Iya Berbarengan ada jamnya itu sama bisa 5 pengantaran Satu jam ya Oke Oke Jadi artinya ini sudah gak lagi ngomongin masalah marketing aja Misalnya nih Saya mau jualan 30 ekor per hari Itu mungkin tinggal tambahin budget facebook adsnya Tapi kemampuan Apakah saya sanggup gak ya Untuk melayani 30 potong ekor kambing Masak Terus kemudian bikin nasi boknya Itu Anda belajar itu dari mana? Kan sebelumnya gak ada pengalaman itu Kan tadi ada cerita Anda sebelumnya jualan daging kambing ya? Iya Karena saya gak punya pengalaman Dan termasuk siswa paling pintar di sekolah waktu itu ya Jadi Saya pakai pak sultan Saya ragu nih Saya ragu Siswa paling pintar di sekolah Pintar ngakalin Jadi Saya itu kalau ikut workshop atau apa Biasanya saya ganding gitu Pembicaranya Coachnya itu saya gandeng Coach bisa gak datang ke tempat saya? Seperti itu Seperti pas Dodi Jadi saya gandeng Saya minta untuk datang ke tempat saya Terus Coba dilihat dong Seperti itu Termasuk juga Waktu awal-awal bikin dapurnya ya Karena kan tempat saya kecil Saya ngeliat beberapa teman-teman itu tempatnya sangat besar Tapi saya bilang ini gak efektif Akhirnya Saya panggil konsultan dari hotel Bintang 5 Dia save ya Executive save Dia Yang menyusun lah Ini begini Kompor disini Naruh ini disini Disini Seperti itu Juga penyimpanannya Apa segala macem Dan mungkin Ya Bisa dibilang ya Di Jakarta ya Saya Siapkan itu sampai call storage-nya Semuanya Semuanya Dapur bintang 5 Buat penyimpanan daging Semua Jadi kita tetap terjaga semuanya Tetap higienis Ya sesuai dengan saran dari konsultan Ini harus begini Harus begini Semua gak bayar konsultan Ya lumayan lah Tapi kan Hasilnya Oke Seperti itu Daripada capek-capek mikir Akhirnya Kan istilahnya itu Motong jalur Kenapa Bang Fahmi Sangat yakin Sekali Untuk menggunakan konsultan itu Ya karena udah terbukti Mereka itu udah terbukti kan Apa yang mereka kerjaan Sedangkan kalau saya kan masih meraba-raba Nema Brand tau gak Siapa itu? Nanti cari tau deh Banyak deh di Instagram Apa hebatnya Nema? Motong jalur sih Jadi lebih efektif lagi Saya lebih cepat Untuk ini Kalau enggak saya mikir-mikir Cocok gak ya? Cocok gak ya? Cocok gak ya? Seperti itu Oke Hari ini berarti artinya Ada 600 orang yang percaya 600 ekor Perkiraan itu Sebenarnya 500an Oh 500 orang ya? Bisa jadi 1 orang Ada yang 2 ya? Kalau cowok 500 orang percaya Untuk Mengakikohkan Anaknya Melalui Juragan Akikoh Benar Gimana Anda meyakinkan 500 orang itu? Ya itu Kita Membacakan bahwa Banyak Penyedia jasa akikah itu Salah satunya ya Penyedia jasa akikah itu Yang Apalagi di Jakarta Buat kandang aja kan susah Di Jakarta Ya Alhamdulillah Kita kan Yang tinggal di daerah kita itu Lebih lama kambing kita Di pada rumah-rumah itu Seperti itu Karena kan dari tahun 72 Oh dari itu 72? Kandang itu dari tahun 72 Sudah ada disitu Karena Bapak kan dulu Oh dari ayahnya dulu Oh berarti Bapak memang Bisnis kambing disitu? Bisnis kambing disitu Oke Jadi duluan Dulu masih Kebon lah Sawah gitu Kita sudah ada Baru rumah-rumah itu muncul Nah ini kan juga Bermasalah kepada Teman-teman yang Penyedia jasa akikah lainnya Mereka tidak bisa Satu lokasi Biasanya cuma kantornya aja Yang ada Kantornya di tengah kota Kantornya jauh disana Kantornya gak tau dimana Oh gak tau dimana Gak tau dimana Mungkin di pasar gitu kan Gak tau dimana Seperti itu Oke Karena agak sulit Kalau di Jakarta ya Ya tetap ada Beberapa Seperti itu Oke Terus kemudian Untuk Apa namanya Sarat-sarat Domba Boleh Untuk akikoh? Untuk saat ini Kepercayaan masyarakat itu ya Mereka itu Berkeyakinan bahwa Sarat-sarat akikah itu Sama dengan kurban Oke Seperti itu Cuma di Pengecualiannya itu Di domba dan kambing Tidak sapi Kerbau Entah gitu kan Mereka Maksudkan di Domba dan kambing Lalu saya mengambil Untuk syarat teringan Syarat teringannya itu Di domba Karena domba itu kan 6 bulan Oke Untuk kambing itu Di 1 tahun ke atas Seperti itu Jadi kita Nah Saya mau nanya nih Anda kan bisa Ente kan bisa Dari 500 orang itu Yang tadi percaya Untuk mengakikohkan Anaknya ke ente Juragen akikoh Apakah 500 semuanya datang? Tidak Enggak kan? Enggak Terus Artinya ente bisa bohongin Sebetulnya kan? Bisa Bisa kan? Bisa kan? Gimana caranya Si konsumen ini Bisa Yakin bahwa Anda itu Tidak sedang Menipu Anda itu Bener-bener Misalnya nih Ya udah Pake domba yang kecil Domba yang gak Sesuai syarat Yang penting kan Konsumen itu bisa tau Ada masakannya Atau bisa jadi Ya udah beli aja Daging di pasar Siapa tau lebih murah Bisa kan? Gimana Anda meyakinkan Si konsumen ini Ataupun saya lah ya Saya misalnya mau jadi Konsumennya Gimana caranya? Anda menjawab Kerisauan Kegelisahan hati saya Kita sarankan Tetap harus datang Oke Terus terang Dari sekarang ini Sekitar 30% itu datang 30% Artinya lebih banyak gak datang? Meningkat Mulai meningkat Mulai meningkat Karena Kebanyakan juga Sekarang itu Ada anak yang kedua Ketiga Mungkin dia yang pertamanya Udah di tempat lain Seperti itu Oh kalau di tempat Ini saya gak bisa nyaksikan pak Karena katanya kandangnya jauh Di sini dia bisa nyaksikan Akhirnya dia datang Dan banyak juga datang Tapi ketika penyembelihan Dia gak datang Udah deh Saya udah percaya Oke Kita sarankan lagi Ketika mau disembelih Itu kita minta Ini mau disembelih Video call Bisa seperti itu Kita lakukan video call ke mereka Kalau mereka sibuk Atau apa Kita lakukan Kita rekam Pake video Jadi kita ngerekamnya Bukan cuma foto Karena kalau foto itu Satu foto bisa dipake bareng-bareng Ya walaupun kan ada namanya ya Ada namanya Oh itu gampang Itu edit photoshop Gampang sekali tuh Saya bisa melakukan itu Jadi kalau di foto itu kan Kalau dombanya kecil banget itu Saya Apa namanya Ya Kertas A4 itu bisa Nutupin dombanya Sampai nungging-nungging itu Sampai Wah nunduk-nunduk Motonya Orang-orang Kita lakukan pake video Video call ya Karena kalau pake video itu kan keliatan Iya Dombanya itu Live Live Dan itu keliatan Ketika potong apa segala macem Oke Seperti itu Dan penyebutan namanya Ketika lagi mau nyembelih itu Kita sebutkan Keras sampai dia Kedengeran bahwa Ini yang dipotong Seperti itu Kalau sudah pake video call Kayak begitu Live secara langsung Iya Saya percaya Dan juga Kalau misalkan Mereka juga mau lihat Kita juga ada CCTV kan Itu juga bisa Nih Pu ada CCTV nya Bisa Oh Kasih akses CCTV nya Wow Kalau mereka datang Mereka datang Kita kasih lihat Bahwa ada rekamannya Sampai dari proses Di Apa Dari pemotongan Sampai ke dapur Karena kan cuma Seberang-seberangan aja Dari pemotongan ke dapur Itu cuma seberang-seberangan saja Gitu Kalau mereka ingin menyaksikan Saya pengen lihat Proses pemasakannya Silahkan Kita kasih akses Mereka untuk masuk Kesalah Sebelum itu Selamat menikmati Terima kasih